Waduh ini udah semak-semaknya udah pada Nah sama sekali ini kosong Dan ada WC sebelah sini Di sebelah sana juga rumahnya udah kosong Ini rumahnya masih bagus, masih layak huni ya Nah ini juga kawan-kawan kita lihat Mudah-mudahan tidak dikunci ya Assalamualaikum Film Muran Nah ini rumahnya masih bagus Sayangnya dikunci ya Masya Allah tuh Aduh rumahnya Cantik banget ya Masih bener-bener layak huni ini rumah ya Kawan-kawan Peralatan-peralatan dapur masih ada Ditinggalin ya kawan-kawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di petualangan saya Cianjur turunan kidul Dan kawan-kawanku semuanya Selamat pagi di hari yang cerah ini Mudah-mudahan semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kekurangan satu apapun Oke dan di video kali ini Saya akan menuju ke kampung mati ya Kampung yang akan nanti tenggelam Dengan adanya pembangunan PLTA ya Tenaga listrik Dan yang lebih tepatnya Berada di kampung Cilawang Desa Sukarsmi Kecamatan Rongga kawan-kawan ya Dan dimana kampungnya ada di sebelah Atas sana ya Dan nantinya untuk mungkin ke depannya Kalau udah pembangunan ini beres ya Jadi si air ini akan nyampe ke sebelah sini kawan-kawan Dan perkampungan yang ada di sini Khususnya yang ada di sebelah sana ya Yang tadi saya nginep tadi malam di rumahnya Pak Ustad Itu semuanya akan terendam Termasuk kampung Cilawang ini Oke kita akan coba lihat Seperti apa kondisi rumahnya Yang sudah ditinggalin warganya ya Jadi ikutin terus kawan-kawan videonya Sampai selesai Dan baiklah Kita udah nyampe ya Ke rumah pertama nih Dan disini Bener-bener ya Tidak ada kehidupan yang tadinya rame ya Berlalu-lalang warga Beraktifitas Nah sama sekali ini kosong Dan ada WC sebelah sini Dan ini Menurut cerita warga yang ada disini Jadi ini udah pembebasan lahan Termasuk mungkin udah diganti semuanya Oleh Pemerintah ya Kunci ya kawan-kawan ini bekas warung Dan kita lihat lagi Kesebelah atasnya masih ada rumah Yang kosong ya Jadi serem ya kawan-kawan Tidak ada kehidupan Di kampung Cilawang ini Nah Di sebelah sana juga rumahnya udah kosong Ini rumahnya masih bagus Masih layak huni ya Nah ini juga kawan-kawan Kita lihat Mudah-mudahan Tidak dikunci ya Assalamualaikum Film Wuran Nah Ini rumahnya masih bagus Sayangnya dikunci ya Rumahnya Kita lihat dari sini Dan di belakang Sini juga kayaknya Saya lihat masih ada Rumah yang Ditinggalin penghuninya Tuh kita lihat Insya Allah Ini benar-benar rumah Waduh ini udah Semak-semaknya udah pada Nah Ke rumah tuh ya Rumputan Udah kotor banget Semuanya udah dikunci Nah Sebelah sana juga ada rumah ya Di sebelah sini Juga ada rumah Nah Kawan-kawan ini Aduh masih bagus ya Masya Allah Masih benar-benar layak huni Ini rumah ya kawan-kawan Terlihat disini Masih ada Boboko tuh Peralatan-peralatan dapur Masih ada Ditinggalin ya Kawan-kawan Kita lihat Nah Ini masih Ditinggalin begitu aja Tuh lihat gentingnya Masih pada bagus Oke Kita akan coba lihat Rumah-rumah Yang lain Sebelah sini Nah Nah dan ini juga Kayaknya bekas rumah juga Ini sebelah sini Dan Kesini tuh warga Cuman Untuk beraktifitas Ke kebun aja Itu pun sebagian Karena Sebagian lagi Warga Sudah Meninggalkan Tempat ini semua ya Kawan-kawan Nah Ini juga Rumahnya Masya Allah Ini masih bagus banget Ini rumahnya ya Assalamualaikum Assalamualaikum Sayang banget Lihat udah Rumput-rumput Udah pada tinggi Nah ini lihat Ini kaca-kacanya Masih bagus banget ya Masih kuat Ini kayunya Kayunya dikunci ya Kawan-kawan Masya Allah Baiklah kawan-kawan Karena Disana ada Cuma ada Empat rumah ya Kita akan coba Landut Kesebelah atasnya Kawan-kawannya Ternyata Ternyata disini Sebagian warga Masih ada Yang Nanam jagung ya Mungkin Dimangfaatkan Sebelum nantinya Tanah ini Terendam Masya Allah tuh Ada Pohon-pohon pisang Dan sebagian Ini udah pada Dibersihkan ya Lahannya Wah ada si bapak tuh Assalamualaikum Masya Allah Si bapak Kita coba ke atas ya Silaturahmi Si bapak Kayaknya lagi di kubu nih Assalamualaikum Aduh Bapak Daman Bapak 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 Aduh Nyo kan diapun Ternyanyakan Silaturahmi Yoten ujung naon Bapak Ya Mohon Mohon Suluh Kangus Suluh Bangun Nyo kan Oh Didamal Iya Hari iyo Pada di kebonan Atau kumaha Iya Mohon Kumaha Batur Oh Oh Dari iyo Terus kena Pembebasan Lahan Pengintinnya Jadi iyo Bakal Tenggelam Dalam Ike Pengintinnya Mohon Itu sarang Bapak Bapak Di mana Bapak Di mana Wah Di mulai Terus Mohon Kebetulan Di Cipalem Oh Mohon Di Sepuh segera ini saya bisa melindungi semua bumi di area bumi dimana? di sini dari ia di hitam di tempatnya dimana? di tempatnya hanya beberapa nya saya tidak tau bukan satu saya tidak tau saya tidak tahu saya ada yang bertanya saya tidak tahu jadi Bapak manteh terkena dampak di dia ke gaduh tanah di Kapunggul main hentuk gitu-gitu mohon ya ayo nalingih disahak Bapak didi juga wajah cara kamu mana Pemilih Bobo dimana Oh nulipalihanap di itu Oh jadi Bapak memangkalan disaung Masya Allah Dabarokal Tengah Cenggara mencak ayam ini udah mau mah nyata nangat didatang arti lengkap kadion lepika ayunnya cenderun-nerun video teh Masya Allah nyamuhul ngegarap sawah Bapak Yuswa sabaraha yuna adukan ngegarapal dengan itu disaung gitu udah muntah dikadu adik apa hari ma masih ayam maksih pungkor ayo Oh araya keneh Masya Allah waduh Alhamdulillah ada malahan anak panitnya uhunya ya tapi pembangunan sobar halami Bapak itu pembangunan PLTA bapak itu bapak itu seterang bapak atau sabar halami ngagantian ngegaran ngemesa kali yaudah didi oh no untuk pembangunan undiditul di polihanap itu bendungan sobar halami bapak seterang bapak apanya tadi masih emak daurang oh nyang adon stadio pangintennya mohon Bapak putin ngawagal nya waktu senak atur nohon mohon 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 dah sebelum ke tanah nadi rendem kucai panginten paknya lebih baik dimanfaatkan hula pangintennya mohon mohon sae 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 sae. bapak panginten abdi badai pamit hula badai lajeng perjalanan masih kayaknya tebih Wah itu badai bebulu sukan wik dika pelosok mohon muna mudah bapak sehat didi Bapak sehat, sadayana keluarga. Pak ya teh ayah sali terjeki pak ya di hamba Allah di Timur Tengah. Saurna itu cenah hoyong karawasan, mangga ditampi. Masya Allah. Oleh-oleh bapak ya teh teh. Mohon cenah hoyongka ya. Mudah-mudahan atuh anu masihhan ya sing di paparinan kesehatan. Rezeki na anu digentos berlipat-lipat. Mohon bapak atuh didil sing saya rehat sadayana. Abdi nyuhun kedidong akan perjalanan abdi bapak. Mugi sing ayah dina kasalametan sarang kesehatan. Keluarga sadayana. Mohon. Mohon bapak panggintan. Abdi badai pamit helak. Mugi sehat sadayana nyapanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke kita akan lanjut ya kawan-kawan. Masya Allah tuh. Aduh rumahnya. Cantik banget ya. Kayaknya ini baru dibangun. Kayaknya baru pindahan juga ya. Masya Allah. Uh lumayan ya dari bawah. Ah ngos-ngosan ya. Kawan-kawan. Kita akan coba lanjut perjalanan lagi ya. Nanti kita istirahat di sebelah atas sana. Dan baiklah kawan-kawan. Saya mau coba. Ke rumahnya. Temen saya yang ada di Bandung Barat ini ya. Tuh kebetulan udah pada parkir disini. Motornya. Katanya ke sebelah bawah sana. Oh Masya Allah nih rumahnya nih. Uh ya kawan-kawan. Katanya ke sebelah sini. Lagi jalan kaki ya. Dan kita akan nanti ngobrol-ngobrol ya. Minta penjelasan. Tuh. Di bawah sana. Bapak nyampe juga. Tentang adanya. Atau rumah-rumah yang ditinggalin warganya ya kawan-kawan. Nah ini. Uuh. Luar biasa ya. Disini ternyata banyak kandang-kandang kambing ya. Kayaknya ini Kampung Seribu kambing Banyak banget kanan kambing ya Semuanya pada Setiap rumah punya Mempunyai kanan kambing Kita tuh Alhamdulillah lagi ngopi Di Saung Itu Saung siapa ini Saung Saung temen saya Saung temen ya Dan saya juga kan tadi kun Habis dari rumah yang Di sebelah bawah itu rumah mati Di kampung Si apa itu namanya ya Kalau yang sebelah sini bukan Yang sebelah sini kampung Pasir Eri Kampung Pasir Eri Nah saya pengen penasaran Pengen nanyain Nah itu udah berapa lama Ditinggalin warga Yang ada disitu Itu kurang lebih Dari 2014 tuh Udah pada kosong Berapa tahun 8 8 tahunan 8 tahunan Iya Kalau Dikosongkannya mungkin Sekitaran 2018 2018 Nah namun dari 2014 Itu memang sudah ada instruksi Bahwa kampung tersebut Itu akan lenyap Jadi bukan hanya mati Oh gitu Bukan hanya mati Kampung tersebut tuh Nantinya Tadi kan terlihat Iya Iya betul Waduh angker kang Saya masuk ke semak-semak tuh Kedalam Ternyata di belakang itu Masih banyak rumah juga Ada dua rumah Kalau gak salah ya Pegunungan Nanti itu Nggak akan Nggak akan ada Yang terlihat Hanya hamparan Air nanti Karena Masya Allah Itu adalah salah satu lokasi Yang akan terendam Oleh bendungan Cisokan Cisokan Yang sedang proses pembangunan Makanya jalan disini kan Iya betul Oh jadi gitu kawan-kawan ya Aduh sampai serem Saya sendiri kesana Iya Allah ya Robi Malam Kalau enak kesana malam Oke ya Jadi Cukup jelas ya Penyampaian dari si Akang Dan saya juga nih Mau lanjutnya tuh lagi ngopi Barang teman-teman Kang Randy juga kemana Barusan tuh Kang Randy Dari mana Kang Randy Abis ngadem kayaknya Kang Randy ya Dari bawah dari mana Waduh Oke ya Kita akhiri saja Di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Akhiruk kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam